Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita pilih batang yang kecil seperti ini ya Oke buat teman-teman Simak terus video ini ya Dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe Jangan lupa juga untuk komen dan like nya ya Nah ini juga kita mempunyai Yang sudah tumbuh akar ya teman-teman ya Hasil setek dari tanaman jambu Madu hijau Oke seperti ini akarnya ya Nah ini teman-teman ya Ini akarnya sudah Kelihatan Tumbuh seperti ini ya Nah ini akar semua ini Nah ini akar Oke ini juga ya teman-teman ya Nah seperti ini akarnya ya Ini kurang lebih hasil setek kita selama satu minggu ya teman-teman ya Nah ini satu minggu sudah berhasil tumbuh akar seperti ini ya Satu minggu ini ya Oke ini akan kita lakukan tutorialnya ya Dan ini akan kita Sahiat ya teman-teman ya Di bagian Yang akan kita ulesi dengan obat setek ya Oke seperti ini Oke seperti ini teman-teman ya Nah setelah seperti ini teman-teman Ini boleh langsung yang kita sahiat memanjang Nah seperti ini ya Kanan kiri Oke seperti ini Nah setelah seperti ini Ini boleh langsung aja ya teman-teman ya Kan kita ulesi dengan obat setek Nah ini teman-teman ya Contoh dari obat setek Yang sudah kita campur dengan air ya Seperti ini ya Nah ini boleh langsung kita uleskan Di batang yang tadi kita sayat Dan buat teman-teman Jika ingin tahu ini obat seteknya apa kita gunakan Boleh komen di kolom bawah Nanti komennya akan kita bales ya Nah ini kita uleskan rata ya teman-teman ya Oke ini sudah rata Dan ini kita Keringkan dulu ya Kurang lebih selama 3 menit 3 menit ini obatnya akan kering ya Nah ini kita biarkan dulu Selama 3 menit Oke teman-teman Kita lanjut ya Ini obat seteknya sudah kering ya Dan ini tinggal kita lakukan penanamannya ya Nah langsung aja ya teman-teman Nah akan kita tanam di botol pasik seperti ini ya Nah dan ini media tanahnya Kita campur dengan sekam padi Seperti ini ya Dan ini kita lembabkan ya teman-teman ya Media tanamnya kita lembabkan Oke langsung aja kita isi Nah ini gunanya kita lembabkan teman-teman Agar nanti sewaktu kita sungkup Kita tidak perlu menyiramnya ya Oke ini kita tanam seperti ini Oke seperti ini ya Oke ini setelah padat seperti ini teman-teman ya Ini boleh langsung aja ya Kita sungkup dengan menggunakan pasik seperti ini ya Ini akan kita sungkup Nah ini kita ikat ya teman-teman ya Ini kita ikat dengan karet aja ya Bawahnya agar lebih mudah kita mengikatnya Kita menggunakan karet seperti ini Oke dan ini kita tempatkan di tempat yang terduh ya teman-teman Jangan terkena sinar matahari secara langsung Dan ini kita tinggal menunggu sekitar satu minggu Dia akan tumbuh akar Seperti ini ya teman-teman ya Contohnya yang sudah berhasil tumbuh akar ya Nah ini sudah satu minggu kita setek ya Dan sekarang berhasil tumbuh akar Dan oke ini akan kita buka penyungkupnya ya teman-teman Nah seperti ini dia teman-teman ya Nah kelihatan ya Sangat segar daunnya ya Oke seperti inilah Cara penyata tanaman jambu madu hijau ya Dengan menggunakan obat perangsang akar Dan buat teman-teman Silahkan ya jika ingin mencoba Seperti di video ini silahkan Dan buat teman-teman Jangan lupa juga untuk komen like dan subscribe nya ya Oke terima kasih sekali lagi buat teman-teman Telah menyimak video kita Dan semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton